Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Raja Bahram pertama. Bahram pertama adalah Kaisar Sasanya keempat dari Kekaisaran Iran ketiga. Dia adalah putra tertua Syapur pertama dan menggantikan saudaranya Hormis pertama yang memerintah pada 270 Mei hingga Juni 271, yang hanya memerintah selama satu tahun. Bahram pertama dikenal sebagai Raja yang baik hati dan layak. Keluarga Bahram pertama adalah anak dari Syapur pertama. Ia memiliki tiga saudara laki-laki, yang bernama Hormis pertama, Narseh, dan Syapur Mishansyah. Orangnya nama Teoforik Bahram berasal dari Farahran Persia Tengah, kemenangan, yang diwakili oleh keilahian Zoroastrian Bahram. Menurut Prasasti Pahlavi, Bahram pertama adalah putra, bukan, seperti yang dicatat oleh ahli sejarah Yunani dan Tabari, cucu, dari Syapur pertama. Referensi paling awal untuk Bahram pertama terjadi di Monumen Penobatan Kakek Bahram Ardashir Ibn Nahirajab. Di sana, Raja masa depan muncul sebagai sosok yang lebih kecil antara Ardashir dan Ahuram Mazda, dan Bahram terlihat membungkuk di hadapan dewa yang namanya Dinamai. Ikonografi serupa, seperti motif babi hutan pada segel dan mahkota Bahram, rupanya memperkuat keterkaitannya dengan yasata kemenangan. Bahram meninggal, tampaknya karena penyakit, pada bulan September 274. Ia digantikan oleh putranya yang memiliki nama yang sama dan dikenal dalam sejarah sebagai Bahram Pertamai. Penganiayaan Manicaisme di bawah bimbingan kartir, Bahram pertama menghukum mati Nabi Mani, pendiri Maniheisme, dan penulis Syapurgan, yang didedikasikan untuk ayah Bahram, Syapur pertama. Mani meninggal di selnya sesaat sebelum dieksekusi. Namun, desas-desus tetap beredar bahwa Mani mungkin telah dikuliti hidup-hidup. Kulitnya, diisi dengan jerami, dikatakan telah digantung selama beberapa waktu di salah satu gerbang kota besar Syapur. Atas perintah Bahram pertama, kematian Nabi diikuti dengan penganiayaan terhadap murid-muridnya. Manicaisme relatif mapan pada saat itu, dan didukung oleh banyak pendeta di bawah hirarki pemimpin agama yang mencakup 12 rasul dan 72 usaha. Hampir semuanya diserahkan kepada pendeta Zoroastrian, yang, di bawah kartir, menganggap Manicaisme sebagai bid'ah dan menyebabkan para pengikut Mani dieksekusi atau dihukum. Hubungan dengan Roma Bahram saya tidak memiliki hubungan baik dengan Roma. Zenobia, istri Odenathus telah menetapkan dirinya sebagai wali tatmur atas nama putra kecil Odenathus. Namun, Odenathus telah memperluas kerajaan kecilnya sedemikian luas sehingga sekarang membangkitkan kecemburuan Kaisar Romawi. Oleh karena itu, terlepas dari fakta bahwa hubungan antara Roma dan tatmur ramah, Kaisar Romawi Aurelian masih menugaskan pasukan untuk merebut tatmur pada tahun 273. Zenobia meminta bantuan Bahram, yang kemudian memberinya kontingen bersenjata. Terlepas dari bantuan ini, Zenobia kalah dalam pertempuran dan terpaksa melarikan diri. Dia sekali lagi memohon suaka ke Bahram pertama tetapi diambil alih dan ditangkap sebelum dia bisa menyeberang ke wilayah yang dikuasai Sassanid. Bahram pertama memohon perdamaian kepada Kaisar Romawi dan mengirim utusan ke Roma. Aurelian menerima hadiah Bahram pertama dan syarat perdamaian yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam kemenangan yang dirayakan Aurelian di Roma pada tahun 274, tidak ada tawanan Persia yang muncul dalam prosesi tersebut, melainkan utusan Persia yang dipamerkan, yang membawa bersama mereka hadiah yang digunakan tuan mereka untuk meredakan kemarahan Kaisar. Bahram pertama adalah Kaisar Sasania keempat dari Kekaisaran Iran ketiga. Dia adalah putra tertua Syapur pertama dan menggantikan saudaranya Hormis pertama, memerintah 270 Mei Juni 271, yang hanya memerintah selama satu tahun. Bahram pertama dikenal sebagai raja yang baik hati dan layak. Bahram pertama tidak memiliki hubungan baik dengan Roma. Di bawah bimbingan kartir, Bahram pertama menghukum mati Nabi Mani, pendiri Manikeisme, dan penulis Syapurgan, yang didedikasikan untuk ayah Bahram, Syapur pertama. Mani meninggal di selnya sesaat sebelum dieksekusi. Namun, desas-desus tetap beredar bahwa Mani mungkin telah dikuliti hidup-hidup. Kulitnya, diisi dengan jerami, dikatakan telah digantung selama beberapa waktu di salah satu gerbang kota besar Syapur. Atas perintah Bahram pertama, kematian Nabi diikuti dengan penganiayaan terhadap murid-muridnya. Manicaisme relatif mapan pada saat itu, dan didukung oleh banyak pendeta di bawah hirarki pemimpin agama yang mencakup 12 rasur dan 72 uskup. Hampir semuanya diserahkan kepada pendeta Zoroastrian, yang, di bawah kartir, menganggap Manicaisme sebagai bid'ah dan menyebabkan para pengikut Mani dieksekusi atau dihukum. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.